tutorial bagaimana cara atasi untuk SK130 nih yang nggak bisa starter dari kontak jadi dia harus starternya dari dilangsungkan dicolok di dinamo starternya nah saya buatkan tutorialnya kita cari jalur kabelnya dari arah mulai dari arah sini sampai ke arah dari arah kontak kontak ini sampai nanti dia menuju ke arah dinamo starternya yang untuk jalur kabel ini untuk di kontaknya ini sudah saya buka nih nah dia cuman ada 44 jalur kabel aja nih Nah yang ini yang warna putih strip ungu terus putih strip biru sama warna biru tadi aja loh kabel untuk yang kabel ini dia larinya ke fuse box di CN3 strip 2 eh salah CN2 strip 3 nah dia adanya disini yang ini sebentar saya nah dekat kabel yang wah yang besar ini powernya nih nah dia ada sini nah disini ini untuk kontak jadi untuk onnya dia dapatnya dari sini begitu kontak dia on semua untuk untuk mengalirkan strum ke sini terus ke arah eh rilei baterai nah sedangkan untuk yang warna kuning ini nah dia larinya ke arah CN13 nah untuk di SK130 ini dia beda nggak sama dengan SK1 SK200 ya untuk sistem starternya nah dia larinya ke CN13 yang adanya disini ini nah disini di di Facebooknya ada tulisannya CN13 nah saya cabut dulu nah dia yang ini yang warna kuning nah yang warna kuning ini eh arahnya ke sini nah kita harus tahu rujut jalur kabelnya jadi dari ini untuk yang eh dari kunci kunci kontak kontak ini untuk yang starternya yang C nah dia lari ke sini jadi dia kasih setrum dari sini menggerakkan relay-nya relay-nya yang ini ada posisinya di ujung sini dia untuk SK130 ini tulisan ininya disini nah ini di cabut otomatis tidak akan bisa starter dari sana nah ini pastikan juga relay ini ada nah setelah ini ada nah ini dapat setrum nya dia dapat setrum nya dari untuk setrum langsung di Facebook ini dia dapatnya dari ah si keringnya ini level lock jadi kalau si kering level lock ini kita cabut dia enggak ada setrum jadi kalau level locknya mati juga dia enggak akan bisa starter nih untuk SK130 ya nah ini saya tunjukkan ini untuk eh si kering level lock ini yang nomor 12345678 nomor 9 nah ini ada strum nah untuk relay nya setrum nya harus ada setrum di sini jadi setrum begitu kontak ini ada strum standby sini nah paling pinggir sebelah sini nah ini dapat setrum nya dari eh si kering eh si kering ini apa level lock jadi kalau saya level lock si kering level locknya saya cabut nah ini nah ini kalau si kering level locknya saya cabut dia mati joh kita pasang lagi nah jadi setrum nya ini ini pur kalau misalkan lisi kering level lock dia mati misalkan misalkan level locknya udah enggak fungsi terus dilangsungkan nah ini level lock ini mati keringnya dia enggak akan bisa juga jadi mesti tahu dulu jalurnya seperti ini nah ini kita cari dulu di sini ada setrum standby nah setelah kita tahu jalur kabel yang dari bawahnya kita pasang ini udah ada strum berarti dia udah enggak masalah pasang ininya nah untuk strum keluarnya dia untuk strum strum keluarnya ini adanya di sini di tengah nih nah yang tengah ini dia untuk strum keluar jadi waktu kita starter waktu kita starter seperti ini nah dia baru mengbaru ngeluarin strum di yang tengah ini tapi kalau kondisi kalau kondisi seperti waktu kita pasang relay ini ya nah nanti kita tes nah ini kabel kuning ini ini yang ngasih strum ke arah relay ini strum masuknya nah strum masuknya ini yang menggerakkan relay yang tadi yang warna kuning nah untuk strum keluar yang tadi yang warna kuning nah untuk seturum keluarnya yang tadi yang dari yang relay yang tengahnya itu untuk luarnya dia warnanya ini warna putih strip kuning nah ini sama juga nah ini udah saya masuknya saya colok pakai test pen di warna ya untuk kabel yang keluarnya ini sama waktu kita stater nah dia mengeluarkan yang stroom juga tapi ini stroom keluar dari relay setelah melalui relay dari stroom kuning ini nah dari warna kuning ini kan kasih stroom ke relay nah relay stroom keluarnya yang warna ini warna putih strip kuning nah ini saya coba starter nah cepat nah kita starter lagi tuh nah ini stroom keluarnya hanya warna putih strip kuning kalaupun misalkan kita bisa Amo digamper langsung dari sini bisa cuman dia enggak melalui relay jadi dari sini stroom kuning ini langsung kita kasih ke arah relay dinamo starter bisa tapi enggak melalui relay jadi jalurnya seperti itu ya Nah untuk jalur yang masuk yang warna kuning untuk jalur keluarnya dia warna putih strip kuning warna putih strip kuning ini dia ke arah di namo starter Nah kesini dia ini kan ada jalur dua kabel nih yang satu warna kuning strip merah satu lagi putih 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 strip kuning tapi ini yang ada stroom yang buat untuk menggerakkan eh dinamo starter ini yang warna ini cukup kita pasangnya sebelah aja nih ah kita pasang ke arah dinamo starter nah ini dinamo starter nya dia disini di bawah turbo nah biarkan disini kan ada relay lagi nih nah ini kita pasang pasang disini aja di yang sini ini kan relay ini udah terpasang relay dinamo starter nya ini nah nanti yang eh stroom dari kabel putih strip kuningnya itu dia disini nah ini saya saya coba pakai kabel lain nah ini disini dia pakai sekun kalau masalahnya nah jadi gitu jalurnya nah jadi seperti itu aja simple untuk cari cari jalur kabel dinamo starter ini supaya bisa stater melalui kontak itu cuman itu aja jadi yang warna kuning larinya ke CN13 ke arah sini nah untuk yang warna ini stroom langsung masuknya ya melalui relay yang tadi yang sini nah yang ini sedangkan relay ini dapat seturnya dari sekring lever lock kalau sekring lever lock putus dia nggak bisa starter juga ya dia perlu tahu terus untuk stroom keluarnya yang warna putih ini strip kuning ini nah waktu starter ini dua-duanya mengalirkan stroom tapi ini stroomnya masuk ini stroomnya keluar ke arah dinamo starter nah itu aja jalurnya simpel terus kalau yang ini nah ini untuk kunci kontak yang ini dia ke CN2 strip 3 yang sama di Facebook juga ini untuk yang eh menggerak untuk memberikan stroom semua semua waktu dia kontak-kontak dia menggerakkan semua ke relay baterai semua untuk ke ke ECU semua dia ngasih stroom dari sini kontaknya disini kontak-kontak pusatnya jadi itu aja sistem ini nya simpel untuk jalur kabelnya untuk SK130 ya ya ini sudah saya ratikan jalur kabelnya nah ini saya buatkan sekun lagi disini tuh ini untuk kabel yang putih strip kuning yang ini saya pasang disini di relay eh starter sekarang kita tes lagi dia bisa starter dari kontak-kontak nggak oke kita kontak-kontak kita starter nah bisa tapi sudah selesai itu aja terima kasih sejenak